Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana pasangan pengantin baharu Syuib dan Wati tidak merancang untuk segera memiliki cahaya mata sendiri selepas sah bernikah pada malam Jumaat. Kata Wati atau Fatih, Nikmatul Adawiyah Hanafiah, buat masa ini Syuib meminta dia memberi tumpuan menjaga empat cahaya mata pelawak itu hasil perkawinan bersama aliraham Siti Sararaisuddin. Dari awal lagi, dia dah cakap untuk jadi suri rumah sepenuh masa, jadi saya ambil keputusan untuk fokus besarkan anak-anak yang ada dahulu, katanya kepada Enstah. Syuib atau nama sebenarnya Syamira Muhammad sah bergelar suami kepada Wati dengan sekali lafas dalam malis pernikahan yang berlangsung di Putra Glass Hall, Syah Alam pada Jumaat. Bercakap lanjut, Syuib memberitahu buat sementara waktu, dia lebih senang membiarkan ibunya menjaga anak-anak bongsu yaitu Ayas Afan yang kini berusia 2 tahun. Tambah pelawak dan menyampai radio Suria FM ini juga, dia tidak mahu istrinya itu terlalu sibuk bekerja sehingga tanggung jawab terhadap anak-anak terabai. Saya ada beberapa projek pendagang dan mungkin akan melibatkan istri, tetapi sepenuhnya dia harus beri fokus kepada keluarga, saya tak mahu dia sibuk sampai anak-anak terabai. Uwais, yaitu anak sulung saya sekarang ini dan nak masuk usia remaja, dia perlukan perhatian kedua ibu bapak ujarnya. Hasil perkawinan sebelum ini, Syuib dikarniakan 4 orang cahaya mata, yang pertama yaitu Uwais Al-Karni, yang kedua di Zahira Talita Zara, Aikmatin dan juga yang terakhir yaitu Ayas Afan. Meluakan rasa syukur, Madis berjalan lancar, Syuib juga tidak menyangka banyak pihak yang tampil untuk berkerja sama sebagai penajah memeriakan acara yang dirancang sederhana itu. Mula-mula memang rancang sederhana sahaja, namun dalam perjalanan menguruskan Madis, banyak rezeki masuk untuk menajak. Ini adalah yang terbaik untuk saya dan istri, syukur semuanya berjalan lancar, dan tetamu gembira jika Madis kami ini. Untuk rekod, Madis pernikahan bertemakan Dusty Pink itu mendapat tajan bernilai RM 1.7 juta termasuk barangan gemas, Sementara itu, pasangan memilih Pulau Pelangkawi Kedah sebagai destinasi berbulan Madu sebelum sekali lagi akan bercuti bersama anak-anak di Turki. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!